Hai ini megalagi aku pengen usai penerbangan pertama tentang blooms tower default jika disini kebetulan aku main di ninjaqw.com jadi setelah ini aku buka disini aku pengen ngasih tips sedikit dengan enchant engine juga tapi kali ini saya pengen ngasih tau sedikit untuk skip beberapa level gak termasuk aja ini pertama kita pilih tempat dulu oke karena kita sebelum mulai game kita scan di yang awal 650 ini scan oke kita beli satu dulu di sini 380 next scan oke kita freeze kita ubah jadi 100 ribu aja di sini kita jual aja oke di sini aku bikin ini untuk jaga-jaga aja karena di beberapa stack di beberapa stack nanti ada tetep aja keluar deh nggak bisa di skip jadi nanti bisa dilihat gimana cara kerjanya oke sekarang kita upgrade sampai paling terakhir sambil di ntar nanti aja saya ini kita harus jaga-jaga oke oke kita di sini persiapkan nanti ngelawan raja kalau ada yang ngoles kita kasih ini untuk power oke upgrade juga jangan lupa nah sekarang udah jadi setelah kesiapan kita kasih di sini enable speedhack kita kasih 50 aja jangan terlalu lebih bisa crash nanti internet explorer nya dia apply sekarang kita start run dia akan masuk ke satu dia pas tapi sebenernya balonnya gak lewat jadi kalau kita klik 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 terus dia akan naik terus increase balonnya tapi padahal kita belum shoot dia tapi emang terkadang ada di beberapa kita stack yang gak bisa dilewatin seperti ini nah termasuk aja nanti jadi yang stack-stack yang penting bisa kita lewatin ini fungsi ini untuk mempercepatan matahari game oke koしょ ini kayaknya agak lama lumayan dimana panjang jadi baru berapa menit kita udah sampai stack eh chrome 39 sudah 41 masuk oke masuk ke 46 dari 41 ke 46 jadi kita kita lewati beberapa ronde oke lumayan panjang kali ini oke 46, kita skip berapa lagi 50 berhasil menyelesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit ya ini tutorial kedua yang telah aku kasih oke, semoga bermanfaat thanks for watching